Yesus, nama-Mu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perah bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Tuhan, kalau bulan April yang lalu kita memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka pada bulan Mei ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan pencurahan roh kudus pada hari raya Pentecostal. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Setelah itu, selama 40 hari, berulang-ulang Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada lebih daripada 500 murid-muridnya. Dengan maksud yang pertama, untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup. Tapi hal yang kedua, Tuhan Yesus memang mengunjungi murid-muridnya. Yang pada waktu itu sempat tergoncang, frustasi berat akibat kematiannya. Tuhan Yesus menghibur, memulihkan mereka. Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi juga saudara. Saya ingin katakan sesuatu kepada saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Apapun yang saudara alami hari-hari ini. Saudara setahu satu hal. Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara. Dia tidak menginginkan kita binasa. Sehingga masuk neraka. Tetapi Tuhan mau kita hidup kekal bersama-sama dengan dia di sorga. Selama-lamanya. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Setelah selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kepada lebih daripada 500 murid-muridnya. Maka dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Pesan yang terakhir daripada Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dia berkata kepada murid-muridnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kemudian Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Murid-muridnya berdiri menantap ke langit. Tiba-tiba ada dua orang berpakaian putih, malaikat Tuhan, yang berkata kepada mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang naik ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dari ayat ini saya sangat yakin. Kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga itu adalah murid-muridnya. Maka yang akan melihat dia turun dari sorga itu adalah murid-muridnya. Saudara, saya berdoa setiap saudara melihat Tuhan Yesus turun dari sorga. Berarti kita ikut dalam pengangkatan bersama-sama. Untuk itu saudara harus jadi murid Tuhan. Harus menjadi saksi Yesus. Dan murid Tuhan Yesus itu adalah mereka-mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, saya berdoa setiap saudara ikut dalam pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Setelah itu, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Murid-muridnya berkumpul di Yerusalem di kamar loteng. Sebab Tuhan Yesus pernah berpesan kepada mereka. Kamu tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem. Sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. 120 murid Tuhan Yesus. Mereka berada di kamar loteng. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka berdoa memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Itu yang mereka lakukan. Sepuluh hari setelah itu. Pada waktu hari raya Pentecostal. Tiba-tiba turunlah dari langit. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Dan tiba-tiba tampaklah lidah-lidah. Seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Mereka penuh roh kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa. Seperti yang diberikan oleh roh kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Tanda awal orang yang dibaptis dengan roh kudus. Itu mereka berbahasa roh. Saya merindukan. Saya berdoa. Supaya semua saudara mengalami akan hal ini. Saudara dibaptis dengan roh kudus. Dengan tanda awal berbahasa roh. Kalau saudara merindukan untuk mengalami baptisan roh kudus. Karena saudara sekarang belum berbahasa roh. Sebelumnya angkat tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Tuhan. Baptis anak-anakmu dengan roh kudus. Penuhi mereka dengan rohmu. Tuhan terima. 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 Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih Tuhan.